Sederallun sebanyak 391 jamaah haji kloter 7 disambut unsur Forkopimda di tribun belakang kantor Bupati Aceh Tamiang selasa siang tadi. Keluarga jamaah yang sudah menunggu sejak siang turut menyambut rombongan. Dalam kesempatan itu Bupati Aceh Tamiang Mursil menyampaikan harapannya agar seluruh jamaah haji bisa meningkatkan amal ibadah. Untuk hajah ia berpesan meninggalkan gibah atau ngerumpi sedangkan untuk haji dia ingatkan agar sholat lima waktu di masjid. Rombongan haji asal Aceh Tamiang Sederallun tidak seluruhnya pulang disebabkan satu jamaah yakni Madbuddin mengalami sakit. Jamaah tertua diajah itu dengan usia 99 tahun mengeluh sakit di jantung dan paru-paru sehingga harus tinggal di Arab Saudi untuk dirawat di RS King Faisal. Secara keseluruhan jamaah haji Aceh Tamiang berjumlah 393 orang. Diketahui dua orang sudah lebih dulu pulang karena harus mengikuti pelantikan DPRK. Kepulangan jamaah haji ini sendiri sempat mendapat kendala akibat AC di salah satu bus rusak. Kondisi ini menyebabkan iring-iringan bus terhenti di Samahani Aceh Besar selama kurang lebih 3,5 jam. Terima kasih. Terima kasih.